Latihan transisi untuk bisa membuat kecepatan, daya tahan, dan juga kualitas perkembangannya bagus. Dan juga kita bisa lakukan drilling untuk lincaan ya. Apabila kita dapat bula-bula cepat, kita bisa mengembalikan dengan baik. Kualitas juga bagus, pengembalian juga, hasilnya juga bagus, dan juga suatu ketahanan fisik yang luar biasa. Supaya kita dari awal sampai akhir bisa di level yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya tentunya Coach Yang Yang. Nah, kali ini Coach Yang Yang bersama dengan dua atlet dari luar negeri. Yang satu, ASOS, kita sudah kenalan tadi, dari Saudi Arabia. Dan sekarang, yang satu lagi ya, kita kenalan nih. Oke, penasaran guys, kita kenalan ya. Oke, Erlandu, please introduce yourself. Hi, my name is Orlando. I'm from America, San Francisco. I'm 17 years old. I was born in 2006. And currently, I'm training in Champion Claten. How do you feel about training here? I feel like training in Champion Claten has been an eye-opening experience for me. Because back in the US, we only train like three times a week. And per day, we only train like two hours a day. But then, when I got to Claten, I was really mind-blown by how hard the training is. When it's six days a week, two sessions per day. Morning and night, yeah. Morning and evening, yeah. And the physical training here, oh my god, it's so tiring. It's not like the US. In the US, we only do physical training like one time a week. And here, we do it almost every day. You think you can improve here? Yeah, I could say my physical has slightly improved ever since I got here. And I would say that my technique would also get a lot better. And along with my physical and footwork as well, slightly got better. But it's still not there yet. Okay, Orlando, what are your expectations in the future? In the future, I would like to play a few international tournaments. And maybe get like, as far as like, big eight or maybe like number one as well. Okay, and you, Asos? Yeah, I hope to compete in Saudi because we have a lot of tournaments there, the local tournaments. Like we have the Saudi games in Saudi. And if you get the first place, you get 1 million. So I'm focusing on that. Okay. If you get 1 million, don't forget me, okay? Of course. Of course. Yeah, I hope that with ASOS and also Orlando that are trained in the Champions League, that they can increase the quality of the game, that they can achieve amazing performance at the international level. I hope that ASOS and also Orlando can become the winner of the world level in the future. Okay. Kali ini, saya dan juga ASOS serta Orlando akan melakukan latihan, yaitu latihan transisi, baik dari sisi kanan, tengah, maupun dari sisi kiri. Nah, ini bisa kita lakukan 15 pukulan, tapi tidak boleh mati ya, guys. Kali 10, atau kali 5, 5, 5, atau kali 7, 7, 7, ya itu tergantung dari kebutuhan programnya. Jadi kalau ini tadi, kita melakukan 15 kali 5, 5, 5, 5, untuk bisa membuat kecepatan, daya tahan, dan juga kualitas pukulannya bagus. Jadi ini dibutuhkan satu kelincaan kaki, dan juga kemauan ya, kemauan untuk mengejar kemanapun arah bola. Jadi ini serangan-serangan dibutuhkan drop shot dan juga smash yang bagus, untuk bisa membuat pelatih, atau nanti ada temen untuk melakukan defend-defend yang bagus juga. Jadi dua-duanya bisa latihan ini, yang nyerang bisa berlatih dengan pukulan-pukulan yang bagus, yang defense juga bisa mengarahkan pukulan-pukulan untuk return atau untuk defense. Terima kasih. 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 Terima kasih.